Alah roh kudus Penuhi kami Ku rindu kau selalu Dalam hidupku Alah roh kudus Ubah hatiku Jelikanku Jamahlah ku Rindu hadiranmu Ku sembah kudus Kudus Kuduslah Tuhan Kau ku sanjung Kau mulia Mulia Bagimu Tuhan Shalom selamat pagi Semak Tuhan yang terkasih Kita bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan Karena kita masih dibangunkan dari istirahat kita Dan kita masih bisa menerima nafas kehidupan Sebelum saya sampaikan firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini Mari kita persiapkan kehidupan kita pikiran kita dan hati kita Kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa kita Kita berdoa Terima kasih Tuhan Tuhan Pada pagi hari ini Kau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami Kami sangat bersyukacita dan bersyukur Bapak Agar senantiasa sebelum kami memulai aktivitas kami Kiranya Tuhan berkenan melawan kami pribadi lepas pribadi Agar di dalam kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Kau betul-betul hadir bagi kami Memberikan pencerahan bagi kami Tuhan Sebagai kekuatan dan motivasi yang besar Yang akan kami terima pada hari ini Di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini Saudara-saudara Mari kita buka kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 Kami akan membacakan bagi kita semua Demikian firmannya Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak Seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat Katanya Haleluya Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa Telah menjadi raja Di dalam perjalanan kehidupan kita Silih berganti Hal-hal yang sudah kita alami Hari ini besok lusa Bahkan ke depannya Kita tentunya romantika-romantika kehidupan Ritme kehidupan kita Tentunya berbeda Satu sama lainnya Tapi saudara-saudara Satu hal yang perlu kita syukuri adalah Apapun yang terjadi Tentunya seperti apa yang kita harapkan Dan imani di hadapan Tuhan Seberat apapun yang kita alami Di dalam kehidupan kita Harapan kita adalah Tiba saatnya Tuhan akan membebaskan kita Atas segala perkara dan persoalan kehidupan kita Demikian juga saudaraku pada pagi hari ini Kalau kita membaca di dalam pasal 18 kitab Wahyu ini Tuhan sudah melakukan satu perkara besar bagi umatnya Dia sudah berhasil mengalahkan kekuasaan bangsa Babylon Yang memberikan dampak selama ini bagaimana atas kehidupan bangsanya Ketika bangsa ini terjajah, tertindas, terintimidasi Oleh kekuasaan bangsa Babel Ternyata Tuhan tidak diam melihat penderitaan bangsanya Saatnya Tuhan akan tiba turun tangan menjadi pembebas Dan memberikan kemenangan bagi bangsanya Oleh karena itu di dalam pasal 19 khususnya dimulai dari ayat 6 Ini adalah satu kabar sukacita Ini adalah satu berita sukacita Bagaimana penghuni sorgawi merayakan kemenangan Bahwa Allah hadir dan bangkit menjadi raja Untuk memerintah umatnya Tentunya bisa kita bayangkan bagaimana ketika Tuhan menyatakan Dirinya hadir bagi kehidupan kita Dialah pemimpin kehidupan kita yang memberikan kemenangan bagi kita Dialah pembebas bagi kehidupan kita Dia menyatakan raja bagi kehidupan kita Kalau hal demikian kita imani dan rasakan saudara-saudara Ketenangan itu pasti kita miliki Tiada kebimbangan dan tiada keraguan Bahkan ketakutan mengikat kehidupan kita Karena dia turun sebagai raja atas kehidupan kita Hal itulah yang dinyatakan yang menunjukkan nyanyian kemenangan Yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini Nyanyian kemenangan dan sukacita kemenangan Yang dinyatakan di dalam ayat 6 ini tadi Haleluya Karena Tuhan Allah kita Yang maha kuasa Sudah menjadi raja Atas kehidupan kita Berarti apa yang dinantinantikan oleh bangsanya Yang selama ini hidup dalam pergumulan dan penindasan yang begitu dasarnya Tuhan hadir memberikan kemenangan Dan itu ada pada kita pada saat ini Selama ini banyak segali hal-hal yang bisa mengintimidasi kehidupan kita Yang membelenggu kehidupan kita saudaraku Yang membuat kita hilang semangat dan sukacita bersama Tuhan Tapi pada pagi hari ini Firman Tuhan ini membawa kita menggiring kita Untuk mengingat kembali Dan merasakan bagaimana Ketika Tuhan hadir sebagai raja atas segala Raja untuk memimpin kehidupan kita Berarti melalui Berarti melalui lawatan firman Tuhan pada pagi hari ini Kiranya Tuhan memberikan kembali semangat kita Kiranya Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi kita Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini saudaraku Bisa menginspirasi kita Dan memotivasi di dalam menjalani hari-hari yang akan kita lalui Jangan takut Jangan lemah Jangan hilang semangat Tapi tetap bersuka cita dalam pimpinan Tuhan Karena dia lah raja bagi kita Kiranya firman Tuhan yang kami sampaikan ini Menjadi kekuatan Dan menjadi inspirasi Yang besar Yang bisa kita nyatakan di dalam kehidupan kita Karena raja yang sesungguhnya adalah Allah Oleh karena itu tema kita pada pagi hari ini adalah Sembahlah Allah Di dalam menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran Menjadikan kita Diri kita Hidup kita Keluarga kita Bahkan jemaat Tuhan Semakin kuat Dan bertumbuh di dalam iman di hadapan Tuhan Kita berdoa Terima kasih Bapak Pada pagi hari ini Kiranya lawatanmu Tuhan Menguatkan kami semua jemaatmu Agar kami senantiasa di dalam menjalani hari-hari yang kami lalui Kami tidak takut Kami tidak gentar Karena engkau telah memberikan kemenangan bagi kami Bahkan satu hal yang kami syukuri Tuhan Engkau menyatakan bagi kehidupan kami Bahwa engkau lah raja bagi kami Oleh karena itu Kami harus setia Dalam iman dan pengharapan kepadamu Karena apa yang kau berikan bagi kami Tuhan Bahwa kami selalu hidup dalam Kemenangan Dan kenyamanan Karena raja dan pemimpin yang sesungguhnya adalah Engkau Ya Tuhan Pada pagi hari ini kami rindu untuk mendoakan seluruh gereja-gerejamu Tuhan Terlebih-lebih Di dalam pergumulan untuk pengurusan sertifikat dan IMB gerejamu Dimana Tuhan banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dalam pengurusan sertifikat dan IMB ini Tapi kami percaya Tuhan Saatnya engkau akan memberikan peluang jalan Bagi semua gereja-gereja yang pada saat ini Mengurus sertifikat dan IMB gereja Kami percaya Tuhan Orang yang berusaha Orang yang berjuang Orang yang melakukan dan ikut terlibat dalam pengurusan sertifikat dan IMB ini Semua Tuhan berkati Karena pasti engkau akan membukakan jalan Bagi orang yang mau berusaha Dan berpengharapan Dan memiliki iman yang teguh Atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya Terima kasih Tuhan Inilah doa dan harapan kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen